Cif, 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 Cif Kalau ada perasaan atau perasa ungkapan Itulah ada momen yang terjadi kembali di turnamen kualifikasi juara dunia class of plan bulan Juli ini guys Sekarang gue pengen kalian bayangin Kalian sudah nge-like dulu seperti biasa video Ini diawali dengan like seperti biasa yang nge-like Insya Allah rejeki ditambahkan Nah, sekarang bayangin Cif 300 juta rupiah dipertaruhkan Dan tugas NT Cuman dapet 2 bintang NT udah menang Lolos ke babak selanjutnya 2 bintang aja Gak perlu perfect Gak perlu waktunya bagus Dan ya 2 bintang aja 2 bintang aja Ya, peristiwa ini terjadi ketika match antara HTM Esports dan VNS Sporting Kalau misalkan kalian nonton live gue yang kemarin Pokoknya nyesel banget Minggu depan masih ada live lagi guys Yaitu yang ini yang seru nih Sabtu jam 9 malem WIB dan minggu jam 9 malem WIB guys Navi main guys Navi di upper bracket guys Apakah dapet golden ticket Indonesia Nanti ada video nya juga But kembali lagi Ke topik yang tadi HTM Esports dan VNS Sporting HTM Esports ini adalah Salah satu yang digadang-gadang kuat juga Karena HTM Esports dari Brazil VNS Sporting dari Inggris Dan HTM Esports itu banyak mantan Juara dunia Class of Lens tahun kemarin Kita lihat disini ada Bernaul Bernaul NTC Mantan Navi Terus ada Leo Ada Celin Ho juga Leo Celin Ho itu ya 2 mantan Class Champ gitu ya Kuat-kuat Lawannya itu VNS Sporting Juara ke 7-8 tahun lalu guys Dan ini udah kualifikasi di lower bracket Yang artinya dua-duanya udah pernah kalah Dan ini adalah kesempatan terakhir Siapapun yang kalah Bakalan gugur Oke kita bakalan bercerita Kisah yang sedih kembali ya Diawali dengan serangan yang standar Ya VNS Sporting menyerang dulu Dengan kombinasi yang sangatlah luar biasa boring Seperti biasa Dan ya serangan pertama Sangatlah luar biasa cepat VNS Sporting mendapatkan 3 bintang Dengan kombinasi yang sangatlah luar biasa boring Yang selanjutnya juga dibalas Dibalas dengan kombinasi yang sama Kombinasi template oleh Aquiles OP ya Yang pemain baru HTML Sport tuh Dan 3 bintang kembali Ronde 1, 3 sama Ronde kedua VNS Sporting juga startnya kuat lagi ya guys ya VNS Sporting nyerang pertama Diego mendapatkan 3 bintang kembali Dengan ya Root Rider kembali kangkung Main sangatlah luar biasa aman Nah diserangan yang kedua ini Di HTML Sport 3-6 ya guys ya Ke giliran HTML Sport yang menyerang Serangan Pato Ini hampir Mengbetarkan ya guys ya Karena yang tersisa Pasukannya habis semua dengan menggunakan Dragon Tinggal tersisa Papi King Cuman untungnya disitu masih ada Satu buah healer yang kurusial Dan Papi Kingnya di luar tinggal satu Yang penting adalah waktunya Sangat luar biasa banyak Dan walaupun banyak sekali tembok yang terkikis guys Ya disitu waktunya habis banget Dan ini yang terjadi Ini serangan yang jelek dari Pato Dan HTML Sport mulai guncar tuh Hampir fail juga tuh Kalian lihat disini VNS Sporting unggul langsung dari waktu guys Nah serangan yang ketiga ini nih Udah unggul waktu VNS Sporting bermain apa coba Langsung lihat sendiri HTM Badut Chief 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 Oh my god Oh my god Sepertinya VNS Sporting dan HTML Sport Mendengar keluhan Bangskot Bahwa turnamennya sudah mulai boring Sehingga Paduka menggelegar Para memberku yang masih hidup Dan masih online Keluarkan stiker padu kamu saudara-saudara Karena naga terbang melayang Menghancurkan serangan Dari demolition Saudara-saudara Kita bakalan lihat Apakah bakalan bisa Tetapi sayangnya tidak ada yang ketengah Aduhai Berbahaya sekali Ini bisa menjadi sebuah kesalahan Yang sangatlah luar biasa Fatal bagian atas Untuknya Papi nya masih memiliki ability nya Ability nya adalah bola Pas banget Buat bersih-bersih Bagian tengahnya akhirnya disalurkan Tetapi apakah bakalan cukup disitu Minion nya Dan bumbu-bumbu Papi nya menuju ke bagian tengah Cerdas sekali Papi nya kembali fokus Tetapi agak sedikit Ketahan di bagian tengah Saudara-saudara Ini bakalan menjadi PR Jawahar Royal yang sekarang Papi nya bertahan Dan isi dari clan Castle nya Tidak Apakah HNS Sporting Melakukan blunder Keduanya Free Saudara-saudara Tidak Itu adalah ice golem terburuk Bencana Bencana Ayo ini bisa menjadi Satu bintang Aduh Ternyata PNS Sporting Melakukan blunder Yang lebih blunder Saudara-saudara Di luar dugaan Ternyata Bukan alihnya VNS Sporting Satu bintang 92% Aduh Hai Ozan Selamat bergabung Yah Tipikal pemain paduka Ya guys ya Kalau gak Tiga bintang Base nya diratakan Dengan sekejap Kalau gak Satu bintang Dan fail VNS Sporting Melakukan blunder Yang sangat Luar biasa-biasa Ya guys ya Kacau ini Kemudian HTM Sport Menyerang lagi Seperti biasa Walaupun yang selanjutnya Juga sama Mas Leo Dari HTM Sport Hampir melakukan Blunder juga guys Disini lihat Ini adalah momen Yang sangatlah luar biasa Mengerikan Hampir bintang Satu juga Serangat selanjutnya Dari HTM Entah kenapa Dapet kres Tapi untungnya Mami Queen Menjadi yang namanya MVP guys disitu Mami Queennya Agak sedikit ketahan Tetapi yang penting adalah Lihat Healing Healer Dan mempunyai Satu buah free spell Jadi walaupun Nyaris banget Tetapi tetap Mendapatkan Tiga bintang Waktunya udah hancur-hancuran Si HTM Sport sudah hancur Sekali waktu itu Tapi yang penting adalah Ini udah Tiga bintang kembali Serangannya Yang selanjutnya VNS Sporting Mendapatkan Tiga bintang kembali Dengan Root Rider Skornya naik lagi HTM Ngebalas menyerang Dengan menggunakan Kangkung dan Root Rider Sekarang skornya Unggul 12-10 Dan udah Tinggal serangan terakhir nih Serangan terakhir Tentu saja VNS Sporting Bekerja Dengan sangatlah luar biasa gigi Menyerang dengan sepenuh hati Dan mendapatkan Tiga bintang Sehingga skorannya adalah 13 Untuk VNS Sporting Semuanya udah nyerang HTM Sport Masih mempunyai Satu kesempatan nyerang lagi Skornya 12 Berarti minimal Butuh berapa bintang Buat menang Kawan-kawan Betul Dua saja Dan yang menyerang adalah Tentu Yang belum memasukkan Kode Kreator Bangs Sport Kalau kalian ingin mendapatkan Tiga bintang Penyerangannya Suatlah luar biasa Mulus dan indah Langsung masukkan Kode Kreator Bangs Sport Seperti biasa dulu Bangs Sport selalu ingatkan Karena di reset Setiap minggunya ya guys ya Dan tulis dalam kolom komentar Siapa yang sudah Belanja barang apapun di toko Dengan kode Kreator Bangs Sport Kalau belum tau Klik tombol C Masukkan nama lo selesai Dan kirim kode Thank you banget Semoga panjang terus Sekiranya kalian Ya sekarang kalian lihat kan Kenapa cuma butuh Dua bintang buat menang Tetapi Ini dia momen terakhir Celin Holm menyerang Mantan juara dunia Dengan menggunakan Dragon Pro player nih Sepuh yang nyerang Udah pasti aman Apalagi targetnya bintang 2 Oh Dragon Let's go Penutup serangan Dengan menggunakan Dragon Kita wajib kasih lagu semangat Dari mana Panahnya bakalan berbicara Apakah bakalan menembus dua ini Celin Holm minimal 2 bintang Saudara-saudara Untuk memenangkan Hanya perlu 2 bintang Gak usah ikut-ikutan fail Dibersihin langsung Dan Sering Tok 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 Cakep sekali Langsung saja Dikuarkan semua hero-heronya Panah Asmara sudah membelah Dan menggetarkan jiwa Serta payu Dan bagaimana Bakut kapan main ke Haka Gua traktir lo makan Let's go Haka Hongkong Gak berarti ya Kalau ada rezeki Gua pengen juga Leling-leleng Gak asin Kalau fail Elok banget Htm belum biji kalah semua Gak mungkin dong Htm kalah Minimal kena Jeng geng Kena meledak Melendung Melendor Sang gelebor Berlebor Umm Umm Ehm... Kok disitu sih? Kok disitu sih? Kenapa gak disini? Kok gak disini sih? Kok gak disini sih? Ehm... 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 Takdir atau nasib buruk Ya, jadi hanya dengan momen seperti situ saja 300 juta hilang Bayangin 2 bintang yang kalian perlu dapatkan Ya kalau kita analisa ini emang adalah sebuah kombinasi yang saatlah luar biasa ingin mendapatkan 3 bintang Tetapi sayangnya klonnya gak efektif ya guys Dia bawa 2 klon Dan ketika balonnya meledak Teng-teng Kayak gak kerasa gitu Kayak Hilang semuanya guys Klonnya itu kayak buang-buang spell Pada... Pengennya lebih nge-nyebar Tapi entah kenapa apa tangannya ringet tanah atau apa Kita juga gak tau Dan ya, itulah yang terjadi Ini bisa 3 bintang Dia emang pasti menggunakan kombinasi 3 bintang Hanya saja sangatlah luar biasa riskan Dan kejebak dengan yang namanya air swaper Nah, jadi bonus juga Kalau misalkan menurut Bang Scott Setelah Bang Scott melihat dari serangannya Nafi ya guys ya Dengan base yang sangatlah luar biasa berkumpul seperti itu Kalau yang bakalan Bang Scott lakukan Bang Scott bakalan melakukan strategi betul banget Yang Nafi suka lakukan dengan base yang dempet seperti ini Yang apa namanya Bener-bener ngumpul ya Itu dengan menggunakan petir Dan juga earthquake ya guys ya Kalau misalkan dengan menggunakan naga guys Jadi base ini Ininya tuh bahaya banget Kalian jangan meremehkan yang namanya spell tower Karena ini hampir semuanya kena Dan bisa mengerikan banget Di sebelah sini Ada isi clan castle digabungin dengan poison spell Sehingga naganya bakalan bener Bakalan memperlambat gitu ya guys ya Naga kalian bakalan lambat untuk membunuh isi clan castle Oleh karena itu disini Ini value dari spellnya itu besar sekali Yang Bang Scott bakalan snipe adalah Dua spell tower ini Gue bakalan taruh Queen di sebelah sini Kita bakalan apa namanya Tarik galis lurus Dan mudah-mudahan kena spell tower Setelah itu kita petir-petirin Yang penting adalah spell towernya dapat Spell tower yang dapat ini Dan juga jangan lupa Air Swiper yang sebelah sini juga hancur Dan kita bakalan funneling Dengan menggunakan Mami Queennya Serta partinya ini dengan menggunakan Super Barbarian Biar yang pertama adalah betul Hero nya harus masuk ke sebelah sini Dan mengambil kompartemen ini Seperti itu Itu adalah yang pertama Funneling yang pertama Yang kedua adalah Kita bakalan hancurin Kiri kanan sebelah sini Biar tentu saya Naganya gak kemana-mana Dengan Super Barbarian Dan iya pasukan utama Naganya Bang Scott bakalan taruh sebelah sini Sama kita bakalan ngikutin Si Cailin Ho saja Dan dia masuk ke sebelah sini Seperti itu Dan digunakan ability Grand Warden Serta payloadnya Seperti biasa jangan lupa Ditaruh di sebelah sini Dan juga menggunakan klon Klonnya hati-hati ya guys ya Jadi jangan lupa untuk masukin ke Aktifin Town Hall nya terlebih dahulu Baru di kloning Yang selanjutnya adalah Jawara Royal nya Baru kita bakalan masukin Di sebelah sini Biar funneling sebelah situ Jadi mereka semua bakalan Hancur ke sebelah sini Seperti itu Kalau misalkan Dari Bang Scott ya guys ya Oke guys Kita bakalan coba saja Langsung saja Nah ini ya Kita bakalan dengan strategi petir Kenapa ini Bang Scott lebih Bukan lebih baik sih Lebih aman aja ya guys ya Karena tentu saja Kalau strategi yang dengan 2 klon tadi Kalau gagal Ya itu yang terjadi Bukan berarti dia burik mainnya Tetapi ya karena emang Riskan Jadi ini strategi yang lebih gampang Dan kita bakalan langsung saja mulai Kita bakalan tembaknya dari sebelah sini Kita wall break terlebih dahulu Nanti ya kita bakalan Mummy Queen nya harus Angle nya harus 4 Dapet dua-duanya Dapet dua-duanya Kita bakalan gempakan Dapetin Apa namanya Itunya Cakep sekali Seperti itu Ini bisa diambil Cakep sekali Udah sekarang tuh ya guys ya Biar lebih gampang Tapi harus diaktifin ability nya Dan ya seperti itu Kita bakalan langsung Funneling lagi Sebelah sini Biar gak kemana-mana Ability nya bakalan menuju Sebelah sana Gak apa-apa Yang ini adalah tugasnya Sudah bekerja dengan sangatlah luar biasa baik Dan ya ini dia Kita bakalan taruh balon Naga dengan Zaid Warden Kita bakalan tunggu sampai Agas bikin ujung Balongnya Cakep sekali Dan ya disini kita kasih Warna Royal Bisa kita Clone di sebelah sini ya guys ya Tunggu biarin aja Cakep mendapatkan tonal Very-very nice Ini bisa kita rex spell Sebelah sini biar Naganya sangat luar biasa cepat Seperti itu guys Dan ya seperti itu saja Dan tinggal Tinggal menunggu waktu aja sih Sebenernya kalau udah kayak gini Tinggal menunggu waktu saja Tinggal beres-beres Dragon nya terbagi dengan sangat luar biasa indah Kita tinggal tunggu Jawar Royal Agak sedikit masuk Dan idealnya sih Papi nya gak meninggu Gak nge-trigger jawar Royal nya ya Seperti itu Jawar Royal mau kemana Jawar Royal yang masuk sebelah sana Cakep sekali Kita bisa pre-spellin saya sebelah sini Karena Hawk Rider nya bakalan meninggal Jawar Royal nya bakalan bersih-bersih Ke sebelah kanan Hawk Rider nya bantu sebelah kiri Dan iya bakalan beres Gitu Bakalan rata Itu dia Yang kita harapkan ya guys ya Karena kalau misalkan dengan menggunakan Rags Apa namanya Poise Apa sih Spell tower yang tadi Itu keras banget Dan ini adalah base yang saat lalu Luar biasa nekat Kalau misalkan diserang dengan menggunakan udara Kalau misalkan pakai Root Rider Bisa lebih mudah lagi ya guys ya Cuma entah kenapa dia memilihnya Dragon Karena ya mungkin biar pas Tapi Root Rider nya juga Root Rider nya juga Harusnya kan gampang bintang 2 Gue juga gak ngerti kenapa lah Hanya dia dan orang pro yang tau lah Tapi ya seperti itu adalah contoh alternatif lain Kalau kalian pengen Meratakan base ini dengan menggunakan Dragon Ya jadi seperti itu Mudah-mudahan kalian belajar banyak juga dari video ini Semoga video ini bermanfaat dan menghibur Seperti biasa Kalau kalian suka Kalau gue liat Kalian suka Kalau misalkan cerita Dan tentang belajar dari pro player langsung Turnamen-turnamen langsung Jangan lupa kasih like dan subscribe video ini kan Karena masih banyak sekali video menarik yang bakalan Datang buat kalian Tapi seperti itu dulu Untuk video kali ini Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di Class of Glance Selanjutnya Bye bye